Ujian Osler merupakan salah satu jenis ujian yang kita bisa berikan pada peserta kepaneteraan klinik yang berada pada level DAS, level melakukan, sama kuatnya dengan mini CX dan DOPS. Dan Osler sebetulnya lebih dalam dari mini CX karena Osler itu selain kita mengobservasi peserta didik melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien, kita juga melanjutkan dengan ujian LISAN. Jadi seperti mini CX, peserta didik kita beri kesempatan untuk meriksa pasien seperti seorang dokter, dokter umum, setelah itu peserta didik kita beri kesempatan untuk membuat status ujian dan kemudian peserta didik akan kembali menghadap kita untuk kita uji LISAN dari status ujian yang sudah dibuat. Sehingga kita bisa menggali pengetahuan dia, keluasan wawasan dia tentang ilmu yang terkait dengan penyakit yang dia hadapi dari kasus pasien. Selamat siang dok. Oh iya selamat siang. Kamu berpikir dong? Iya dok, bagaimana? Hari ini saya akan berpikir dengan Osler dengan dokter. Oh hari ini? Osler ya, berarti kamu nanti ambil pasien di baksa saja ya? Dengan ibu siapa bu? Ibu. Ibu semartin ya? Iya. Iya. Hari ini dokter Fiki akan meriksa ibu, akan nanya-nanya sedikit, dan nanti akan membantu untuk pengobatan ibu. Iya. Ya silahkan dokter Fiki. Sebelum memiksa tekanan darah ibu, saya meminta pertanyaan-tanya mengatakan ibu, kenapa ibu masuk ke sini? Boleh ibu? Boleh. Apakah saya boleh, apakah ibu berkenan untuk memiliki ke sana sedikit waktu? Berilah ke ibu, ibu masuk ke sini karena apa sebenarnya? Iya. Pertama kalipe Nara. Pertama kalipe Nara. Iya. Tepatnya. Tepatannya sudah juga. Pakannya sudah mencoba di sini. Tepat, ya? Pertama. Tepat, dua ratus, dua ratus, dua ratus, dua ratus peratus, tepat. Tepat saya, ya? Tepat dibiakannya. 220 per 120 tapi jangan takut karena kita sedang kasih obat di pompa itu sampai tekanan darah sudah tercapai baru akan dilanjutkan dengan pemberian obat untuk minum nah untuk itu ibu diharapkan untuk istirahat dengan cukup terus mematuhi misalnya dikasih obat terus menjaga juga pola makannya dan jangan goreng-goreng untuk modifikasi gadgetnya menurunkan berat badannya terus dia juga dapat melakukan olahraga rutin dengan jalan pagi karena usianya sudah 61 tahun karena kalau melihat usianya seperti itu mungkin dia kalau untuk melakukan kegiatan yang lebih berat itu akan sulit untuk dilakukan oke baik cukup baik yang sudah kamu lakukan status yang kamu buat mampu pemeriksaan yang kemarin kamu lakukan dengan pasien jadi ujian pasien kamu sudah selesai kamu bisa meninggalkan kemarin selamat menikmati